Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Geni Nugraha teman-teman di konten kali ini saya akan coba men-unboxing sebuah mic dynamic sekaligus mereview harganya ini sangat sangat murah yaitu harga Rp 27.500 saya dapatkan di toko elektronik terdekat di rumah saya nah kalau saya beli di Bukalapak atau di Sopi ini harganya kisaran Rp 30.000 tapi ongkirnya sendiri bisa mencapai Rp 35.000 jadi lebih mahal ongkir dibanding si barang dan kalau udah nyampe ke tasik totalnya menjadi Rp 65.000 tapi Alhamdulillah di dekat rumah ada toko elektronik dan memang ini harganya Rp 27.500 ya Nah nanti mic ini akan saya review atau saya coba apakah layak atau recommended untuk live record ya untuk soundcard nya sendiri saya akan menggunakan soundcard fokus red solo Nah buat teman-teman yang memang ingin sekedar main-main membuat konten cover lagu menggunakan mic ini mungkin bisa dicoba juga ya kalau memang ini bagus hasilnya jujur saja saya pun belum tahu ini hasilnya seperti apa tapi kalau untuk soundcard nya sendiri ini tidak bisa dibilang main-main ya karena untuk fokus red solo ini bisa dibilang soundcard ya profesional kalau menurut saya Oke kita unboxing saja si mic dynamic ini dilihat dari atas atau dari wadahnya dengan harga Rp 27.500 kalau saya buat sendiri membuat desain wadah seperti ini mungkin harganya ataupun biayanya akan lebih dari Rp 27.500 ya karena bagus juga ini untuk wadahnya dus ya biasa oke di dalamnya itu ada terdapat mic nah micnya sendiri mungkin dibungkus sama yang namanya plastik plastik yang seperti apalah suka dimainin sama anak-anak yang cetet-cet gitu nah ini mic nih bahannya tuh plastik ya kayak ancuran tapi plastik ringan bobotnya juga ringan yang maklum lah harganya juga murah Rp 27.500 si tipenya itu dm520 merek dotan ya ininya ada untuk jack xlr dan sepulnya ada di dalam nah selain dari mic ini juga kita mendapatkan yang namanya jack-to-jack jack-to-jack bawaan pabriknya ini plastik ya tapi di sini ada tulisan low noise microphone wes nih low noise katanya tapi nanti kita akan coba ya apakah noise nya benar-benar low atau tidak dan satu lagi dengan harga Rp 27.000 kalian bisa mendapatkan kartu garansi kartu garansi ya seperti inilah kartu garansinya Oke mungkin itu sedikit unboxing dari geninugraha dan untuk selanjutnya kita akan coba mereview apakah mic condenser ini lebih bagus digunakan untuk live record Oke kita lanjut ah Oke nah teman-teman saya sedang menggunakan mic dotan dengan harga Rp 27.500 dan menggunakan soundcard focus rate Solo disini untuk polumenya sendiri jam 4 ini jam bentar ya polumenya sendiri ini jam 4 ya ini jam 4 dan untuk monitor arah jam 12 jadi yang monitor masuk ke microphone ini saat saya mendengarkan di microphone atau di sini ada noise-noise sedikit lah tapi untuk kisaran Rp 27.000 lumayan sih kalau menurut saya ini nah ini seperti ini hasilnya ya teman-teman tanpa di edit atau tanpa di mixing Oke untuk selanjutnya kita akan coba live record menggunakan mic dynamic ini tapi sistemnya untuk live record berhubung di focus rate Solo ini ada jack-to-jacknya XLR dan jack-to-jack biasa jadi untuk mic dynamic ini nanti akan saya pakai menggunakan jack-to-jack punyanya Rode atau jack-to-jack XLR dan untuk gitar biasa pakai jack biasa ya Nah hasilnya seperti apa teman-teman Oke teman-teman ini sudah saya set atau sudah saya siapkan untuk live record disini untuk polumenya sendiri di soundcard bentar saya kamera lagi ya Nah ini untuk polumenya jadi untuk vokal dan untuk mic ini arah jam 2 dan untuk gitar sendiri arah jam 11 Oke kita akan live record bagaimana sih hasilnya dan untuk lagunya sendiri hari ini saya akan ngarang ngarang bebas kata-katanya jangan didengarkan ataupun liriknya jangan didengarkan karena memang ini refleks ya pada saat saya nyanyi ini nanti untuk menghindari copyright oke teman-teman ya kita langsung saja kau yang telah aku pilih di hati-hati kau yang telah menguatkan diriku ku coba baru paling tapi kau tak bisa menjadi yang terbaik untuk diriku mencoba ku untuk menjadi yang terindah biarkan aku mencintai dirimu meski ku coba untuk nertai tapi tak bisa ku ulang semua mungkin kau tak akan bisa pergi mungkin kau tak akan kembali nah seperti itulah mohon maaf apa nyanyinya ngambang tadi saya coba versi memetik dan versi dikocok ya hasilnya seperti itu teman-teman ya oke nah teman-teman mungkin hasilnya seperti itu menggunakan mic dotan dengan harga 27.500 dan ini saya pun masih menggunakan mic dotan karena kalau saya ganti menggunakan mic vfine mungkin butuh waktu lagi dan waktu untuk istirahat saya akan apa ya tidur saya akan berkurang karena saya membuat konten ini pada saat saya sudah pulang kerja lalu istirahat sejenak persiapan lalu saya bikin kontennya malam-malam ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa membantu buat teman-teman yang menjadi youtuber pemula khususnya konten cover lagu ya saya berharap seperti itu sih dan untuk konten-konten selanjutnya mudah-mudahan saya ada ide lagi buat konten apa lah atau buat konten apa-apa aduh ngomong kemana lagi nih saya udah capek ya ini jujur saja saya untuk saat ini saya ngomong ini sudah saya edit nah mungkin hasilnya seperti ini ya teman-teman hasilnya dari mic dengan harga 27.500 menurut saya kesimpulannya dengan harga yang 27.500 rekomen ya rekomen kalau menurut saya ini 27.500 di kelasnya ya nah mungkin seperti itulah teman-teman informasinya mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat ya buat teman-teman oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh ampun rata pukuh ya Kau yang telah kupilih di hati Kau yang telah menguatkan diriku Kau yang telah menguatkan diriku